Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajarnya Hari ini kita akan belajar matematika Masih di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah Mengenal nilai kelompok pecahan uang Nah, perhatikan contoh di bawah ini Kemarin kan anak-anak sudah mengenal macam-macam uang ya Kemudian sudah membandingkan uang juga Nah, kali ini kita akan mengenal nilai kelompok pecahan uang Nah, lihat pada gambar tabel itu Gambar sekelompok uang Di situ ada 2 lembar uang 2 ribuan Maka, nilai uang yang dapat kita tulis yaitu 2 ribu ditambah 2 ribu sama dengan 4 ribu Nah, nilai uangnya yaitu Kita lihat lagi contoh berikutnya Di sini ada gambar sekelompok uang Ada uang kertas 2 ribu dan uang logam seribu Maka, nilai uang atau ditulisnya 2 ribu ditambah seribu sama dengan 3 ribu Nilai uangnya Rp3.000,00 Ditulisnya 3 ribu rupiah Kemudian di sini ada contoh uang sakunya milik Dayu Nah, Dayu ini punya uang saku Yaitu di sini ada uang koin 500an Ada 2 Kemudian uang 200annya ada 5 Jadi, bisa diperoleh uang Dayu itu 2 kali 500 Karena tadi uang logamnya 500 ada 2 Maka, 2 kali 500 sama dengan seribu Kemudian 5 kali 200 sama dengan seribu Jadi, total uang Dayu yaitu 2 ribu rupiah Maka, bisa kita tulis Jumlah uang Dayu sama dengan 500 tambah 500 tambah 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200 Sama dengan Rp2.000,00 atau 2 ribu rupiah Menukarkan nilai pecahan uang dengan nilai yang sama Nah, perhatikan contoh di bawah ini Nah, uang berapakah ini anak-anak? Ya, uang Rp100.000 Nah, kita tukarkan dengan uang yang nilainya sama dengan Rp100.000 Nah, ini contohnya kita tukar dengan uang Rp50.000 Nah, jadi uang Rp100.000 itu Jika ditukarkan dengan uang Rp50.000 Dapat 2 lembar uang Rp50.000 Karena Rp50.000 ditambah Rp50.000 itu Sama saja dengan Rp100.000 Nah, untuk selanjutnya Di sini ada uang Rp5.000 Kita tukarkan dengan uang yang nilainya sama dengan Rp5.000 Yaitu Uang Rp2.000 Tambah Rp2.000 Dan ditambah Rp1.000 Nah Rp2.000 Tambah Rp2.000 Tambah Rp1.000 Itu sama dengan Rp5.000 Jadi nilainya tetap sama ya Tetap Rp5.000 Hanya uangnya saja yang dipecah Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini Terima kasih anak-anak sudah memaksikan video ini Semoga belajarnya semakin dipermudah ya Selamat belajar dan tetap semangat Jangan lupa jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!